Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin menegaskan dirinya akan tetap netral dalam menyikapi dinamika pemilu 2024. Hal ini dikatakan Wapres usai memimpin rapat tingkat menteri tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa kepala negara boleh berkampanye dan memihak, pernyataan Jokowi tersebut menuai polemik. Wapres pun mengatakan bahwa ada yang setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan Presiden Jokowi tentang kepala negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu. Namun Wapres memastikan sejak awal dia memposisikan untuk netral dan tidak memihak pada pil pres 2024 kali ini. Menurut Ma'ruf suara yang akan dia berikan, bagi pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden pilihannya adalah hal yang sangat rahasia dan pribadi. Ya saya kira soal Presiden saya kira sudah jelas ya aturannya boleh ada yang tidak setuju, ada yang setuju silakan aja nanti urusannya itu publik aja. Tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang saya netral, perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya, saya nyebutnya amrun syaksiyun kalbiyun, itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira tidak ada masalah ya, ini bukan perbedaan dengan Presiden, Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti. Ya anak-anak saya kira sudah ada aturannya sebaiknya semua menyadari. Dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya. Dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak. Sebaiknya jangan diajak di kegiatan-kegiatan, politik, kampanye dan lainnya sebagainya. Terima kasih telah menonton!